Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita terhangat, teraktual, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai kedatangan Habib Rizik Sihab. Karena rencananya teman-teman tanggal 9 November 2020 Habib Rizik Sihab akan pulang ke tanah air, yaitu berangkat dari Arab Saudi. Itu tanggal 9 dan sampai di Jakarta atau di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 November 2020 besok. Jadi besok Habib Rizik Sihab akan datang ke Indonesia sekitar pukul 10. Itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah banyak orang yang berharap akan kehadiran Habib Rizik Sihab. Karena rindu dengan tausiah ceramah dari Habib Rizik Sihab. Tetapi ada yang lain teman-teman yang tidak suka terhadap kehadiran Habib Rizik Sihab. Bahkan isu yang beredar di masyarakat ini mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab itu pulang ke Indonesia karena overstate dan mau dideportasi. Bahkan ini dikatakan oleh pejabat negara. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal menurut Habib Rizik Sihab semua itu adalah tidak benar. Beliau tidak overstate dan beliau pulang dengan sendirinya, dengan kemauan sendiri, yaitu beli tiket sendiri untuk pulang ke tanah air. Jadi tidak ada deportasi karena overstate. Dan bahkan Habib Rizik Sihab, teman-teman, dalam pengumuman kemarin pada waktu mengumumkan mau pulang ke tanah air, mengatakan, memperingatkan kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dirinya overstate ini bisa dituntut secara hukum. Artinya, Habib Rizik Sihab sebenarnya punya dokumen resmi ketika beliau ada di Arab Saudi. Nah, ini ada artikel yang cukup menarik dari tribunnews.com, teman-teman. Dupes RI di Arab Saudi mengatakan, kami sampaikan kepada Habib Rizik Sihab, overstate bukanlah aib. Wah, ini Dupes RI malah mengatakan overstate itu bukan aib. Berarti, Habib Rizik Sihab itu overstate. Itu menurut Dupes RI Agus Mafto, teman-teman. Kita baca sebenarnya beritanya. Menanggapi tuntutan yang disampaikan Habib Rizik Sihab terkait orang-orang dan diplomat yang melabili overstate di Arab Saudi, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Mafto, Abe Gabriel, memberikan penjelasan. Ia mengatakan, status overstate merupakan hal yang lumprah terjadi pada warga negara Indonesia di Arab Saudi. Artinya, overstate itu adalah hal yang biasa, dan itu bukan aib. Itu yang dikatakan oleh Agus Mafto, Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Jadi, overstate lagi. Padahal Habib Rizik Sihab sudah mengatakan, beliau tidak overstate. Bahkan Dupes Agus menyebut, status tersebut bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Kami sampaikan kepada Habib Rizik Sihab, itu bukanlah aib dan di Saudi sudah sangat lumprah. Saudara-saudara, saya para WNI yang overstate sering disingkat dengan WNI-O. Nama label WNI-O sering dibuat bahan candaan di antara mereka. WNI-O adalah WNI Ora Dwe Paspor, tidak punya paspor. Ora Dwe Visa, tidak memiliki visa yang valid. Ora Dwe Icomah, tidak punya kartu identitas Saudi alias sudah biasa dan lumprah. Ungkap Agus saat konfirmasi minggu 8 November 2020. Nah, itu teman-teman menurut Agus Mafto, bahwa overstate itu bukanlah aib. Jadi, Habib Rizik Sihab tidak perlu malu menyandang bahwa beliau adalah overstate. Dan menurut Agus Mafto, teman-teman, label overstate itu katanya dari imigrasi Arab Saudi, bukan dirinya. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, di dalam berita-berita yang kita lihat dan kita dengar, itu imigrasi Arab Saudi kok tidak pernah mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab itu overstate. Malah, kita itu mendengar overstate itu dari Agus Mafto, Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Itu yang kita dengar selama ini, overstate, overstate. Padahal, Habib Rizik Sihab mengatakan beliau bukanlah overstate, bukan pelanggar hukum di Arab Saudi. Nah, saya kutip dari pernyataan Agus Mafto, yang memberikan label overstate atau mutakalif si yaroh melewati batas masa tinggal di sistem imigrasi Arab Saudi, silakan protes kepada kerajaan Arab Saudi, bukan kami yang menyematkan label tersebut terang dia. Itu artinya bahwa overstate itu katanya Agus Mafto yang melewati adalah imigrasi Arab Saudi. Kalau mau protes, silakan kepada kerajaan Arab Saudi. Padahal, sebelumnya, teman-teman, Agus Mafto mengatakan bahwa Habib Rizik Sihab itu tidak bisa pulang ke tanah air karena masih blinking red, masih dalam catatan merah. Jadi, nama Habib Rizik Sihab masih dalam catatan merah, artinya tidak bisa keluar dari Arab Saudi. Itu kemarin yang disampaikan oleh Agus Mafto. Toh, nyatanya, teman-teman, bahwa Habib Rizik Sihab ternyata ini mau pulang ke tanah air tanggal 9 dan tanggal 10 ini sudah sampai di Jakarta. Nah, sekarang ada dua pernyataan yang berbeda antara Agus Mafto dengan Habib Rizik Sihab. Nah, siapa yang benar dan siapa yang bisa dipercaya dalam masalah ini? Nah, silakan, teman-teman, tulis nanti di kolom komentar siapa yang lebih dipercaya, Habib Rizik Sihab atau Agus Mafto, Abu Gabriel, Duta Besar, RI, untuk Arab Saudi terkait berita Habib Rizik Sihab. Apakah HRS itu overseti atau tidak? Karena menurut Agus Mafto bahwa Habib Rizik Sihab itu overseti, dan menurut Habib Rizik Sihab bahwa beliau tidak overseti. Nah, pernyataan yang berbeda, siapa yang bisa dipercaya dalam hal ini? Nah, teman-teman, terkait itu semua, mari kita lupakan apakah itu overseti, deportasi, atau dan sebagainya, coba kita lupakan sejenak. Nah, yang menarik, teman-teman, terkait kepulangan Habib Rizik Sihab, ini ternyata disambut oleh ribuan orang nantinya. Bahkan, santri dari Bandung ini berbono-bono ke petamburan untuk menyambut Habib Rizik Sihab. Ini luar biasa, teman-teman. Kepulangan seorang warga negara yang disambut cukup meriah, cukup banyak, hanya satu-satunya untuk Habib Rizik Sihab. Karena sebelumnya kita tidak pernah mendengar ada WNI pulang, ini disambut oleh banyak orang, banyak antusias. Dan bahkan di daerah petamburan itu dikatakan, atau ditulis di banner-banner itu, selamat datang Habib Rizik Sihab untuk memimpin revolusi akhlak. Nah, teman-teman, terkait itu semua, ini ada berita yang cukup mengembirakan bagi pendukung Habib Rizik Sihab. Ternyata sambutan cukup luar biasa kepulangan Habib Rizik Sihab ini. Ini beritanya saya ambil dari CNN Indonesia. Dari Bandung ke petamburan demi sambut Habib Rizik Sihab. Nah, kita baca teman-teman beritanya. Ini cukup menarik ini. Muhammad Saiful Ramadan, 21 tahun, sengaja berangkat dari rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menuju wilayah Petamburan Jakarta Pusat. Saiful merapat ke Markas Besar Front Pembeda Islam FPI untuk menyambut ke pulangan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Ini Saiful, teman-teman. Dari Bandung, Jawa Barat, menuju ke Petamburan Jakarta untuk menyambut kedatangan Habib Rizik Sihab. Saiful, sahapan akrabnya, berangkat sejak minggu, 8 November malam, beserta ratusan simpatisan FPI, santri dan anggota Ormas lainnya dengan menggunakan bus yang mereka sewa. Ini teman-teman sampai menyewa untuk datang menyambut kehadiran Habib Rizik Sihab. Luar biasa pengorbanan dari Saiful dan kawan-kawan. Alhamdulillah dari Bandung berangkat rombongan 20 bus kata dia saat ditemui CNN Indonesia.com di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 9 November 2020. 20 bus, teman-teman. Ini yang terdata. Belum lagi yang tidak terdata yang menyambut Habib Rizik Sihab. Bayangkan 20 bus dari Jawa Barat saja atau dari Bandung saja. Belum dari wilayah-wilayah lain. Ini saya pikir akan cukup meriah sambutan dari masyarakat terkait kehadiran Habib Rizik Sihab. Saat itu, Saiful tengah beristirahat di sebuah pos tak jauh dari Sekretariat DPP FPI di Petamburan. Dari penuturannya, ia baru tiba di Bandung pada pagi tadi. Rencana besok nunggu di sini saja. Enggak ikut ke bandara. Di sini persiapan pengamanan mulai besok pagi, ucap dia. Jauh-jauh datang dari Bandung untuk bertemu Habib Rizik. Ia mengaku bukan simpatisan FPI maupun anggota Ormas lainnya. Kedatangannya itu karena dia karena mencintai sosok Habib Rizik Sihab. Nah, Saiful ini contohnya, teman-teman. Beliau bukan FPI. Beliau bukan Ormas dari Habib Rizik Sihab. Itu bukan. Ternyata beliau bukan dari itu. Karena kecintaannya kepada Habib, kecintaannya kepada Habib Rizik Sihab, beliau rela datang dari Bandung menuju ke pertampuran untuk sekedar menyambut Habib Rizik Sihab. Luar biasa, teman-teman. Saiful yang punya etikat baik menyambut Habib Rizik Sihab. Dan tidak ada kata-kata yang miring, isu-isu yang miring terhadap Habib Rizik Sihab. Beliau malah mengangkat nama baik Habib Rizik Sihab. Nah, contoh Saiful ini, saya pikir banyak Saiful-Saiful lain yang punya pandangan yang sama terkait kedatangan Habib Rizik Sihab. Karena bagaimana juga, teman-teman, Habib Rizik Sihab ini masih keturunan darah dari Rasulullah. Nah, teman-teman, kita baca berikutnya. Bagi Saiful, Habib Rizik Sihab adalah sosok yang berani dan tegas. Sosok yang seperti itu, kata dia yang dibutuhkan untuk memimpin umat. Jadi, sosok yang tegas, yang kuat, yang istikomah, ini diperlukan, pengimpin seperti ini, yang bisa memimpin umat. Jadi, bukan pengimpin umat ini hanya gara-gara uang, gara-gara jabatan, ini meninggalkan aspirasi umat. Nah, ini tidak ada pada diri Habib Rizik Sihab. Beliau tetap konsisten dalam perjuangannya, yaitu Amal Ma'ruf, Naimungkar. Ini yang akan terus dilakukan oleh sosok Habib Rizik Sihab. Makanya, Habib Rizik Sihab ini pengikutnya luar biasa banyak, teman-teman. Bahkan kemarin dalam Aksi 2.1.2, ini Monas ini hampir penuh lautan manusia yang mereka berkumpul bersama, menyuarakan satu suara, yaitu minta supaya menghukum orang yang menistahkan agama. Dan di sana, pada waktu Aksi 2.1.2, itu adalah ada Habib Rizik Sihab yang menggerakkan kekuatan umat Islam yang luar biasa. Ini adalah sosok pemimpin yang menurut dari Saipul tadi, perlu pemimpin umat itu adalah pemimpin yang tegas, yang kokoh, yang kuat. Dan ini memang diharapkan oleh umat, terutama umat Islam, teman-teman. Ia pun menyatakan kehilangan sosok pemimpin ketika Habib Rizik memutuskan untuk pergi dari Indonesia pada tahun 2017. Selain rombongannya yang datang dengan 20 bus, dari penuturannya masih ada ratusan bus dari Kabupaten Bandung yang berangkat ke Jakarta untuk menyambut dan bertemu dengan Habib Rizik Sihab. Nah, ini habis-habisan, teman-teman. Luar biasa penyambutan. Jadi, kelompoknya Saiful tadi itu 20 bus. Dan menurut Saiful, ada ratusan bus lain yang datang dari Bandung untuk menyambut kehadiran Habib Rizik Sihab. Ini kita bisa bayangkan besok, teman-teman. Betapa banyak orang yang menyambut Habib Rizik Sihab. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pendapat teman-teman tentang kehadiran Habib Rizik Sihab nanti? Apakah disambut dengan sukacita? Tetapi ada juga yang menyambut dengan tidak sukacita kehadiran Habib Rizik Sihab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Habib. Keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran iman kami Al-Quran iman kami Al-Quran perdoman kami Al-Quran pertunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran iman kami